assalamualaikum batur kembali lagi pada proses pelatihan alap-alapnya bos kita akan melakukan pelatihan disini untuk memberanikan dia lompat tapi bukan lompat ke gelof bos karena dia tidak akan berani langsung lompat ke gelof dan meskipun kita menggunakan pancingan pakan kita coba ambil ini dia pakannya menggunakan burung manyer coba kita pancing dia tidak akan berani untuk lompat ke sini meskipun dia berani itu membutuhkan proses yang lama kita taruh lagi bos pakannya membutuhkan proses yang lama jadi untuk mempercepat agar dia berani untuk lompat ke gelof kita harus melakukan latihan ini bos langsung saja angka awalnya ambil burung alap-alap kita bos yang akan saya lakukan yaitu memberanikan dia untuk lompat ke tangkeringan seperti ini bos jika kita diam dia juga akan diam dia tidak akan berani lompat ke tangkeringan jadi hal yang perlu kita lakukan menggerakkan tangan kita dan usahakan dia untuk melihat ke tangkeringan jika dia tidak melihat ke tangkeringan atau meriahi ke yang berbeda jika dia lompat apa namanya melihat tangkeringan nah seperti ini seperti itu tadi nah jika dia melihat ke tangkeringan nah baru memperbolehkan dia untuk lompat ke tangkeringannya karena nanti jika dia melihat ke arah lain dia akan lompat ke arah lain bos dan terbang ke arah yang lain jadi proses pelatihannya akan gagal kita lakukan lagi step awalnya itu untuk agar dia cepat berhasil atau bagus dalam lompat seperti tadi langkah awalnya seperti latihan kemarin ketika dia berani naik ke gelof seperti ini kita sodorkan dadanya ke tangkeringan itu dia kemudian step yang kedua baru ke arah yang dekat seperti ini nah seperti itu bos dan step by step dengan jarak yang lebih jauh nah seperti itu kita coba lagi bos ketika dia berhasil lakukan dengan jarak yang lebih jauh makin jauh makin jauh makin jauh makin jauh bos ini dia usahakan dia melihat tangkeringannya nah itu maka akan berhasil bos nanti ketika dia berani lompat seperti ini maka dia akan berani untuk lompat ke gelof tapi mungkin terlebih dahulu akan kita menggunakan apa namanya menggunakan pancingan pakan terlebih dahulu pada proses pelatihan selanjutnya dengan jarak yang lebih jauh nah jika ada yang melihat ke sini jangan lakukan hal ini atau jangan terlalu mengapakan sayap usahakan lepaskan ketika dia itu melihat ke tangkeringannya coba kita perlihatkan mungkin ini akan gagal ketika terlalu jauh nah dia melihat ke arah lain maka itu akan gagal tapi jika dia fokus ke tangkeringannya kita lihat oh tidak bisa bos taruh terlebih dahulu nah ini lebih mudah ketika dia nangkering di gelof seperti ini nah agak jauh ini bos kita coba lagi dia tidak bisa jadi membutuhkan proses ini adalah pelatihan keduanya dalam melakukan proses loncat ke tangkeringan karena tadi pagi saya sudah melakukannya kita coba sekali lagi bos agar dia lebih terbiasa agar dia biasa lompat ke tangkeringan itu dia bos cukup jarak yang pendek terlebih dahulu saya menggunakan tali seperti ini agar lebih mudah nanti dia terbang ke ke arah yang lebih jauh maka itu akan escape atau apa namanya bos tidak bisa turun ke takut bos takut dia turun ke bawah jika dia lepas terbang ke atas sana maka proses untuk dia turun itu membutuhkan proses yang lama jadi kita menggunakan tali terlebih dahulu seperti ini bos sekipun ini rawatan bukan burung dari alam tapi untuk berjaga-jaga bos gunakan tali nah itu dia untuk proses pelatihan kali ini semoga bermanfaat salam pecinta burung alap-alap tikus alang tikus bisa disebut juga black winged key assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh